Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan my channel, Yulman Yudhistira Oke guys, hari ini kita mengadiri acara Selatuh Rami para Pernabakti Seluak Nantigo Yang digelar oleh Palanta, Pensiunan Payakumbu dan Kabupaten 50 Kota di Kisai Agrokafe Payakumbu Acara yang turut dihadiri oleh para mantan wali kota dan bupati serta pejabat Seluak Nantigo ini Berjalan penuh dengan persahabatan dan persaudaraan Semoga saja dengan Selatuh Rami ini, kesetia kawanan, kepercayaan, dan rasa kekeluargaan akan saling terbangun Karena melalui Selatuh Rami yang tulus, bermanfaat untuk meningkatkan hormon endorfin untuk menciptakan rasa bahagia Bagaimana indahnya Selatuh Rami ini? Yuk mari kita saksikan Menemankan wali kota Bukitingi, Bupati, Tanah Datar, Menteri wali kota Payakumbu, Bupati Raksat Dan dari agam, Alhamdulillah kami sangat bersekali pada hari ini Bahas sekali kami bapak-bapak dan ibu saling bersam, saling berpeluhkan Dan selamat datang, kami ucapkan atas kehadiran bapak dan ibu seluruh pensiunan aparatur Luak Nantigo Dari Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agang, dan Bukit Tinggi Serta Kabupaten Limah Pilih Kota dan Kota Payakumbu Baik, sebelum acara dimulai, kami perkenalkan dulu sebagai penguacara Kami sejumlah di atas ini oleh rekan kami, tidak asing lagi di dunia entertainment dan perprotokolan Dana Surya, kami mohon Dana Surya Beliau selaku koordinat acara yang tugas penginian penguasa tumbuh Dan selama bertugas dulu, beliau dipercaya sebagai protokolnya lima kepala daerah Ayo kita berikan atlus buat Dana Surya Oke Dana Surya, karena sudah hadir semua Sehingga sebentar membeli pepaya Harap jemans kami menunggu, Alhamdulillah sekarang hadir semua Membawa bukal di dalam rantang Bukalnya buah dan sayur bakmi Harapan kami kepada Bapak Ibu yang datang Semoga betah dan senang disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kapten Haji Yosri Zalzen SEMN Selaku pembina palantar pensum Kota Payagumbu Yang terhormat bapak penasehat pimpinan Pak Mantigo Beserta Rumpu hadirnya yang berbahagia Beri kehadiran alami kuasa Dengan rahmatiannya yang dilimpahkan kepada kita Alhamdulillah kita dapat bersama lagi Untuk bertatah mengkat dalam arah Silaturahmi Ponsiunat Luat Nantigo Hari ini Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 Di Kota Payagumbu Bapak Ibu hadirnya yang berbahagia Berikut kita dengarkan Cerama agama sekaligus Nantinya memimpin pembacaan doa bersama Yang akan disampaikan oleh Ustadz Zulkifri SAB Beliau sehari-hari adalah guru SMA Negeri 1 Payagumbu Kepada Ustadz Zulkifri kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan syukran lillah Salatan wasalaman ala rasulillah Waala alihi wa sahbihi wa mawana Ash'hadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa sallam La nabiya paqda Qawla allahu ta'ala fil qur'anil karih A'ubillahi minasyaitonir rajib Dukit tinggi Madatar 50 kota Bapak dan ibu sekda Yang ada di Luak Nantigo Kemudian penasehat Organisasi Purna Bhakti Yang pensiunan Dari Luak Nantigo Kemudian bapak ibu Ketika ada gurusan Yang izin memberikan Dikian ayat Allah Ataupun hadis Bapak ibu Kau muslimin dan muslim Penyesalan itu akan terjadi Pada tiga tempat Yang pernah ketika hidup Di dunia Langkah dua Katika sakrotil maut Katika di akhirnya Mangat terjadi penyesalan Katika hidup di akhirnya Karena melakukan segala sesuatu Berang ikhlas Supaya yang menyesal di dunia Ikhlaslah melakukan segala sesuatu Yang kedua penyesalan Sakrotil maut Sahabat Rasul yang bernama Sukban Di detik-detik terakhir Kehidupannya menyesal Yang pertama Katika Rasulullah Melayat tempat Sukban Aduh tidak Sukban Tidak ya Rasul Cuma ya Rasul Aduh tiga kalimat Yang beliau ulang Sebelum akhir Yang itu Yang tamu Bapak aku tidak sadunya Bapak aku tidak sadunya Kami tidak faham Akecik Nabi Muhammad Suatu kali Sukban Beli roti untuk Roti lah di tangan anaknya Datang pengemis Minta-minta Roti di tangan anaknya Diambil di Sukban Dikorek dua Sekorek diagian ke pengemis Sekpotong lagi Diagian ke anak Kendungnya Ternyata Akhir hayatnya Dinampakkan Di Allah Sasukban Bapak aku Sumpah sakit Bahalunya Maka timbul penyesalan Bapak aku tidak sadu Wagiakan Bapak aku tidak sadunya Mwagiakan Bapak aku tidak sadu Bapak aku tidak jauh Bapak aku tidak jauh Bapak aku tidak jauh Rumah Sukban itu sangat dekat Dengan Masjid Nabawi Beberapa langkah Tiba di halaman masjid Setimbul penyesalan Bapak aku tidak jauh Bapak aku tidak jauh Bapak aku tidak jauh Semakin Langkah kaki Semakin besar Pahala yang diberikan oleh Allah Bidik itu Jangan pasang gajinya Rumah lah Duh Masjid Bajuan lo rumah Nandaki itu Baru beli rumah jauh Jauh Alhamdulillah Allah beri kesehatan Semoga diku Bangdana Suriyah Melalui Nampak gembira Kurang gaya Mudah-mudahan mereka semua Tetap dengan kesehatan Oleh Allah Dimashwanyu Semoga bisa beribadah Mereka mengambil Ketika kesehatan Ibadah mereka Ibadah mereka Ibadah kepada Allah Yang ketiduk Yang disebut oleh Sukban Bapak aku tidak jauh Boleh Bapak aku tidak jauh Boleh Bapak aku tidak jauh Boleh Dan yang satu bulan Dilahirkan oleh Sukban Sangat hebat Masih timbul penyesalan Mbak aku tidak jauh Boleh Ramadhan Mbak aku tidak boleh Bulanku Ramadhan Makanya Bapak dan Ibu Sukban Sabulan Ramadhan Awak sabulan Kombangkompi Makanya mudah-mudahan Ini penyesalan yang kedua Penyesalan yang katiko Katiko Di akhirat Mengapa menyosah Di akhirat Karena dosa Tidak bertobat Kepada Allah Walau taro izil Mujarimu Nanaki suru Usihim Indarobihim Rabbana Abasorna Wasamidna Parjidna Nak Mausoleha Inna Mungkin Kalau kamu lihat Orang-orang yang berbuat dosa Menunduhkan kepala Di hadapan Tuhan mereka Ya Tuhan kami Iyolah kami Iyolah kami Dongah Balikkan kami Katedunia Tuhan Mempengi Amal soleh Sungguh kami Orang-orang yang yakin Ya Allah Latibo Di akhirat Minta balik Katedunia Tuna masih Lama menjadi Bubuah Semoga apa yang beliau Sampaikan Bermanfaat Bagi kita semua Dan dapat kita amalkan Amin Amin Bapak-bapak Ibu-ibu yang kami Hormati Berawal dari Suraturahmi Menyatunya Kelompok Pensiun Payakumbu Dan 50 kota Maka saat ini Alhamdulillah Telah diperkuat Keberadaannya Dengan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hazaji Manusia Republik Indonesia Pada kesempatan ini Surat keputusan Tersebut Akan dibacakan Oleh Ibu Mutia Fardian Beliau juga Pensiunan dari Catatan Sipil Pendudukan Catatan Sipil Dan juga Isi dari Bapak Dalmawansah Yang dulu juga Pada masanya Sekwan dari DPD Kota Kekumbu Oke Kami silahkan Kepada Mutia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0.008558 AH 0.01 0.07 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Palantar Pensiunan Kota Payakumbu Menimbang Dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Kesatu Memberikan Pengesahan Perkumpulan Palantar Pensiunan Kota Payakumbu Berkedudukan Di Kota Payakumbu Sesuai Salinan Akta Nomor 05 Tanggal 20 Juli Tahun 2022 Yang dibuat oleh Kartika Mesa SHMKN Yang berkedudukan Di Kota Payakumbu Kedua Keputusan Ini Berlaku Saja Tanggal Ditetapkan Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 23 Agustus 2022 Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direkt Jenderal Administrasi Hukum Umum Rahat HLLM 19 9 0 9 18 94 03 1001 Penyerahan Soal Keputusan Kepada Ketua Pelangka Pensiunan Kota Payakumbu Bapak Haji Indra Sofyan ECNM Dilanjutkan Pemberian Ucapan Selamat Kepada Ketua Pelangka Pensiunan Payak Bapak Bapak Semua Sudah Hadir Bersama Kita Dilanjutkan Foto Bersama 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 kita dari luar dan tigur kita kasih tepuk tangan selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih